Peringatan Hari Raya Waisak 2019 akan dipusatkan di Vihara Ekayana Arama, Jakarta Barat, Minggu hari ini. Dan rencananya, Menpan RB sekaligus Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, DMI Pusat Syafruddin, akan hadir dalam kegiatan tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Eril Raka bersama juru kamera Hanel Revalino dan pilot drone Yusuf Ajar. Selamat pagi, Eril, bagaimana suasana peringatan Hari Raya Waisak 2019 di sana? Apa saja rangkaian acara dalam kegiatan hari ini? Iya ya, si hari ini tanggal 19 Mei 2019 ini bertempatan dengan Hari Raya Waisak atau Hari Suci bagi agama Buddha. Dan di tempat saat ini saya melaporkan atau berdiri yaitu di Vihara Ekayana Arama yang juga merupakan Vihara terbesar di bilangan Jakarta Barat. Ini sudah dipenuhi oleh umat Buddha. Mulai dari pukul 6 pagi tadi, meskipun memang rangkaian acara di Vihara ini baru akan dimulai sejak atau dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Atau bisa dibilang ini sebentar lagi, rangkaian acara dari Vihara Ekayana Arama ini akan dimulai. Dan memang direncanakan atau diperkirakan oleh pihak dari Vihara jumlah dari umat Buddha yang akan hadir untuk merayakan Hari Raya Waisak di Vihara ini sekitar 9 hingga 10 ribu orang. Dan memang untuk di Vihara Ekayana Arama ini sendiri mengusung tema di Vihara Ekayana Arama ini sendiri mengusung tema mencintai tanah air Indonesia. Dalam kasih Buddha, kita semua bersaudara mewujudkan masyarakat sejahtera. Dan nantir untuk terkait dengan rangkaian acara memang sampai dengan saat ini umat Buddha masih bisa terlihat di belakang saya maupun di layar televisi Anda. Mereka sudah mengantri mulai dari pintu masuk Vihara dan ada dua sisi sekitar panjangnya sudah mulai ada 5 meter panjang untuk antrian bagi umat Buddha untuk masuk ke Vihara. Dan nanti setidaknya rangkaian acara pada pukul 8 akan dimulai dengan sesi pidapata atau persembahan kepada biksu atau biksuni. Dan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat nanti akan adanya cerama yang akan tentunya disampaikan oleh Bante. Dan terkait cerama ini tentunya berkaitan dengan tema yang tadi saya sampaikan untuk mencintai Indonesia dan juga persaudaraan antar masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan dalam hidup bersama. Dan memang tidak hanya kegiatan-kegiatan yang bernuansa waisak yang diselenggarakan di Vihara ini tetapi juga dibalut dengan beberapa kegiatan seni. Terutama ada seperti penampilan bernyanyi begitu untuk menunggu para umat yang sedang mengantri masuk ke dalam Vihara. Ya, Eril dalam hari raya ini apakah ada pemberian remisi bagi narapidana yang beragama Buddha? Ya, ya sih memang hari raya suci waisak ini memang tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi mereka yang hadir di Vihara ataupun berada di rumah mereka masing-masing. Tetapi memberikan juga kebahagiaan bagi narapidana atau warga binaan permasyarakatan. Karena selain merayakan hari raya waisak juga mendapatkan remisi khusus waisak di tahun 2000. Ini beragam, ya sih dan juga pemirsa. Saya bisa mengambil contoh umpamanya di Sulawesi. Ini ada sekitar 25 napi yang beragama Buddha mendapatkan remisi. Seperti juga di lapas kelas 2A pemuda Tangerang, ada sekitar 35 napi yang mendapatkan remisi. Dan remisinya ini juga terbagi, dua kategori, ya sih dan juga pemirsa. Yang pertama adalah remisi khusus 1, di mana remisi khusus 1 ini akan diberikan kepada warga binaan permasyarakatan yang sudah memenuhi syarat pidana yang tersisa. Remisi ini untuk warga binaan permasyarakatan yang memenuhi remisi yang tidak akan langsung dibat.